Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin mengecam skema perdamaian yang diinginkan negara-negara barat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ia menyebut perang harus berakhir dengan kemenangan sepenuhnya dan tanpa syarat oleh Kyiv. Galuzin menolak gagasan tersebut, di mana ia menggarisbawahi bahwa perang di Ukraina kini telah terlalu berlarut-larut. Ia mengaku keberatan jika pihaknya harus menyerahkan Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizia, dan Crimea ke Ukraina. Menurutnya, skema perdamaian yang diharapkan barat itu tidak bisa menjadi dasar berlanjutnya negosiasi Rusia-Ukraina yang telah ditangguhkan. Dengan kata lain, menurut logika Kyiv dan Barat, Rusia harus meninggalkan daerah yang dibebaskan, memulihkan apa yang hancur, membayar kerugian, hingga harus dipenjara. Terima kasih telah menonton!